Kapal motor penumpang Kirana I terbakar di perairan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah. Api diduga berasal dari gerinda yang dioperasikan saat perbaikan kapal. Minggu 11 Agustus 2024 sore, ada pemandangan tak biasa di perairan sekitar pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah. Usut punya usut, kapal motor penumpang Kirana I terbakar. Tim Sargabungan pun diterjunkan ke lokasi terbakarnya kapal milik PT Dharma Lautan Utama DLU itu. Hingga minggu malam, pemadaman kebakaran dan evakuasi terus dilakukan, menggunakan sejumlah kapal termasuk perahu milik nelayan. 53 kru kapal semuanya selamat. Jadi yang di atas kapal itu ada sekitar 53 kru, ya dimana bukan penumpang, kru, kru kapal. Ya dimana kru kapal itu ada kru kapal intis sebanyak 21 orang, kemudian itu kru pendor, pendor itu ada cleaning, security, kemudian itu kru dapur. Nah itu ada sekitar 24 orang dan ada teknisi, karena kapal itu perawatan ada teknisi dari kantor pusat, ya itu, maupun teknisi dari teknisi kita yang ada di sini sebanyak 7 orang. Jadi ada total 53 orang yang kita evakuasi, Alhamdulillah dalam kondisi selamat, tidak ada kekurangan apapun. Kapal motor penumpang Kirana I terbakar saat diperbaiki di area Labuh Jangkar, perairan pelabuhan Tanjung Emas. Sebelumnya, kapal sandar di pelabuhan Tanjung Emas usai berlayar dari pelabuhan Sampit, Kalimantan Tengah. Api diduga muncul dari gerinda yang digunakan kru saat memasang lapisan lantai kapal. Meski demikian, penyelidikan terus dilakukan untuk mengetahui penyebab pastinya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dikritifani, Jurnalis NTV melaporkan.